Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak lucu ternyata ya Kenapa hari ini muncul spekulasi bahwa Anies dituduh punya utang 50 miliar begitu Jadi apa yang diharapkan kalau tidak hanya menyerang Anies Baswedan begitu kan Mungkin ya di satu sisi sudah dilihat bahwa Anies Baswedan sudah melejit elektabilitasnya begitu kan Bahkan ini ya yang sangat menarik ya ini Tak mau jadi polemik ya Giz Khalifah siap bayari utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno Asalkan datanya ada Sudah ditantang seperti ini ya Dimana komentar-komentar Pak Sandi Dimana komentar-komentar si Erwin Aksa begitu kan Padahal sudah ditantang seperti ini dari Khalifah ini begitu kan Tetapi sampai hari ini ya Ada pro dan kontra begitu kan Tapi menurut saya pribadi itulah politik kita Itulah demokrasi kita begitu kan Ya tidak baiklah untuk menyerang begitu kan Seperti ini ya mari kita bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu Ini komentar netizen Tak mau jadi polemik Giz Khalifah siap bayari utang 50 miliar ke Sandiaga Uno begitu Ini Maren-maren ngapain aja tuh utang Kagak nongol-nongol Giliran maunya pres banyak yang dukung dan kuat Eh tagihan muncul Gitu amat mainnya cu Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan Masalah utang-piutang sudah clear Kok masih diberitakan sih Hanya bikin gaduh Cari jejak digitalnya dong Apa yang dikatakan Sandi Masalah utang tersebut Sandi kelihatan gak baik Nama dirinya dalam partainya suram Padahal uang itu untuk biaya sama-sama di Pilkub DKI Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan Bahkan Sandiaga Uno lelaki memang akan lemah dengan tiga hal Harta, tahta, wanita Jabatan memang bukan perkara menteri Materi Tapi presentasenya yang buat yang berbeda Jadi itulah komentar-komentar netizen Ini apa yang saya pencahkan pro dan kontra Yang menarik juga begitu kan Kalau dibayar nanti digorengnya korupsi lagi Gaji gubernur mana cukup lunas hutang sampai 50 miliar Itu logikanya begitu Jadi begini Ini begini Mau tidak mau bagaimana Anies itu berkomentar Tetapi sampai kapanpun Anies tidak mau berkomentar Malah diwakilkan dengan apa namanya Dengan apa bicaranya oleh Anies Baswedan Begitu Yaitu dengan jurubicaranya Sudah disampaikan berkali-kali Begitu kan Bahkan ini luar biasa Demi menjaga marwah pemimpin yang didukungnya Ges Kholifah siap bayar utang Anies saat Pilkada 2017 50 M kepada Sandiaga Uno Pendukung sejati Ya itulah politik kita Kenapa kok selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan Terus Begitu kan Ada apa Begitu kan Kalau dia mau sakit hati mungkin ya Jelaskan saja Begitu kan Kalau dia punya utang ya Seharusnya Seharusnya berbicara dengan baik-baik Begitu kan Datang kepada Pak Anies Baswedan Kan seperti itu logika kita Begitu kan Kenapa pakai media ini Media itu Begitu Goreng terus sampai gosong ini Gurunan seribu Per orang ya Dari 50 juta pendukung Anies Serahkan ke Sandiaga Kompensasinya ya Kita minta kembali receh yang dikumpulkan Untuk pendukung Wawo Uno Kalau kita tidak relakan Mereka akan bertanggung jawabkan Di akhirat kelak Ya itulah komentar-komentar netizen Agak pedas juga Begitu Ngeri Begitu kan Untuk Anies Bukan tukang lapor Kalau dilaporkan Anies Bisa penuh penjara Diisi oleh para tukang fitnah Bayaran Betul Cuman bongkar air Politik busuk yang dia pakai Ini banyak sekali Yang mengkritik mereka Begitu kan Sudahlah Gak usah ikut-ikutan Itu urusan mereka Jadi mau tidak mau Apas Kita itu dibenturkan Dengan hal seperti ini Begitu kan Ya Orang-orang Pak Sandi Tidak tahu kita Bagaimana memperjuangkan Pak Sandi waktu itu Dengan Pak Prabowo Begitu kan Berdarah-darah Begitu kan Tapi itulah Pada hakikatnya Ya itulah politik Begitu kan Mana mungkin Pak Sandi Memikirkan kita Begitu kan Sakit pun Enggak Apa namanya Enggak memikirkan kita Begitu kan Kan seperti itu Logika kita Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Tak mau jadi polemik Guess Halifah siap Bayari utang Anis 50 miliar Ke Sandiaga Uno Ini saya dikutip Saya kutip Dari Gelora ya Isu perjanjian Utang-piutang Antara Anis Baswe Dan dengan Sandiaga Uno Saat pilkada DKI Jakarta 2017 Masih menggelinding Meski disebut Utang tersebut Telah diikhlaskan Oleh Sandi Nyatanya Loyalis Anis Siap pesan badan Pasang badan Dan membayar Utang tersebut Bahkan Salah satu loyalis Anis Baswe Dan yakni Kes Khalifa Menegaskan siap Pasang badan Membayari uang Anis Ke Sandiaga Dengan syarat Perjanjian antara Dua tokoh itu Dibuka dan Dijelaskan ke publik Mana berani Untuk menjelaskan Ke publik Begitu kan Itu menurut saya Pribadi Gertakan-gertakan Dari orang-orang Yang tidak punya Nyali Untuk Bersaing Dengan Anis Baswe Dan begitu Karena elektabilitas Anis Baswe Saat ini Luar biasa Luar biasa Karena yang diharapkan Selama ini Larak oleh rakyat Indonesia Yaitu adalah Anis Baswe Dan tidak ada lain Begitu kan Karena semuanya Pak Sandi Sudah memberikan itu Ternyata Lompat menjadi Pendukung pemerintah Apalagi Pak Prabowo Begitu Empat kali Apakah empat kali Akan gagal Ya Allah Bisa jadi Seperti itu Saya katakan Selama masih ada Nasdem Selama masih ada Ada Pak Suryapaluh Ada Ibu Migawati Ada Pak Luhut Tiga orang ilah ini Yang punya kekuatan besar Kalau tidak Dia masuk ke Kubu Prabowo Tidak akan pernah menang Saya kira seperti itu Saya katakan saja Karena tiga inilah Yang punya kekuatan besar Begitu kan Ya Orang Apa namanya Punya pengaruh besar Begitu kan Jadi artinya apa Selama ini Kalau dia berjalan sendiri Ya terserah Begitu kan Kira-kira seperti itu Logika kita Begitu Bahkan salah satu Loyalist Anis Yang ini Ges Khalifa Menegaskan siap Membayari utang Anis Baswedan Saya katakan disini Ges Khalifa yang menyatakan Buka Ya Kalau ada terbuka Ya benar Masih ada utangnya Per hari ini Juga akan saya carikan Dana 50 miliar Untuk bayar Bahkan ya Menurut dia Jika perjanjian tersebut Tidak dibuka Maka ia akan sulit Melakukan pembayaran Utang tersebut Ges menjelaskan Persoalan itu Tidak enak dibicarakan Karena dirinya Dengan Sandiaga Gono berteman Demikian juga Ia sangat menghormati Prabowo Soal kayak-kayak gini Tidak dibicarakan Karena itu Kita berteman Saya berteman Dengan Sandi Saya menghormati Pak Prabowo Saya menghormati Semua orang-orang itu Lantas kita berbicara Yang semuanya Serba setengah Tidak selesai Ini hanya membangun Pertikaian Ujarnya Betul sekali Narasi-narasi Seperti ini Begitu kan Ya Kalau dia berani Karena memang Pak Sandi sudah Blunder Mau tidak mau Kita harus serang Anies Baswedan Seperti itu Logikanya Begitu Bahkan sebelumnya Partai Nasdem Mempersilahkan Sandiaga Uno Untuk menempuh Jalur hukum Apabila memang Berasa dirugikan Terkait dengan Perjanjian Utang-piutang Senilai 50 miliar Dengan Anies Baswedan Wakil ketua umum Partai Nasdem Ahmad Ali Menyebutkan Bahwa Partai Nasdem Enggat ikut campur Terkait dengan Isu utang-piutang Tersebut Melibatkan Anies Baswedan Dengan Sandiaga Uno Ia menyerahkan Soal penilaian Tentang isu Yang dihembuskan Sejumlah pihak tersebut Kepada publik Ali juga mempertanyakan Kebenaran utang Anies kepada Sandiaga Uno Yang disebut-sebut Oleh wakil ketua Umum partai Golkar Yade Erwin Aksa Mencapai 50 miliar Secara pribadi Ia mengaku Tidak mempermasalahkan Jika Anies berhutang Untuk membiaya Pemenangan Pilgup DKI Jakarta Namun ia menilai Seharusnya Sandi Memberikan klarifikasi Atas kebenaran isu tersebut Ia juga mempertanyakan Sikap dari Sandiaga Uno Yang baru bahas Persoalan ini 6 tahun Setelah pembuatan Janji tersebut Ia Mengapa Sandi Kok bisa berkeluar-keluar Hari ini Kalau dia punya utang Begitu kan Ketika Anies Baswedan Menjadi calon presiden Coba bagaimana Jadinya Kalau Anies Baswedan Tidak nyalon misalnya Apakah ini Apa Utang-utang ini Akan semakin Diungkit Begitu kan Iya Saya rasa Persoalan-persoalan Seperti ini Menurut saya pribadi Langkah Untuk menyerang Anies Baswedan Untuk mengkrisidkan Atau ingin Menjatuhkan Citra Anies Baswedan Begitu kan Tapi sampai kapanpun Publik kan sudah tahu Sebenarnya Apa yang terjadi Begitu kan Jadi pendukung-pendukung Anies Baswedan Tidak tinggal dia Mana yang benar Dan mana yang baik Begitu kan Tidak mungkin Seorang Anies Baswedan Seperti itu Begitu Tetapi perlu diingat Inilah politik kita Bisa cari Bisa tidak Begitu kan Karena pada hakikatnya Politik hari ini Tidak bisa ditempat Begitu kan Sandi lulu menjadi Kawan Parabowo menjadi Pengusung Tapi akhirnya Sekarang menjadi Lawan Begitu Itulah politik kita Di Indonesia Begitu kan Demokrasi itu Sangat kuat sekali Dengan kental yang namanya Serang Kambing hitam Dan sebagainya Begitu kan Jadi Menurut saya pribadi Langkah ini Menurut saya pribadi Blunder kepada Pak Prabowo Blunder kepada Pak Sandi Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like